Berita pertama, sodara polisi menangkap seorang sopir angkot yang tega melakukan kekerasan seksual pada dua anak perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua korban merupakan keponakan pelaku. Setelah mendapatkan laporan, polisi meringkus orang pria berusia 53 tahun yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap dua keponakannya yang masih berstatus murid sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami harus mengaburkan wajah pelaku untuk melindungi identitas para korban yang berstatus keponakan pelaku. Perbuatan bejah tersangka dilakukan di rumahnya saat para korban tengah bermain. Aksi pelaku terbongkar setelah salah satu korban mengadukan perbuatan keji pelaku ke orang tuanya. Keluarga korban yang marah langsung melaporkan tersangka ke polisi. Ini korbannya keponakan ya? Ya, keponakan. Dua orang. Ketika itu ada dua korban. Pada hari itu saja. Pelaku sudah diterapkan tersangka? Untuk tersangka kita tetapkan. Sudah tidak tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.